Yang paling sulit dari semua adalah menentukan jadwal. Di channel aku tuh pengen membuat sebuah short movie dan benar-benar yang memang aku yang ngedirect. Mencari bagaimana market kita yang pas itu dimana. Ya itu tadi, karena kalau di Youtube itu kita bebas berekspresi, kita bebas menjadi diri kita sendiri. Banyak sebenarnya, hampir semua Youtuber yang memang dari awal banget di Youtube lalu aku pengen banyak banget belajar dari mereka, pengen kolaborasi, pengen membuat sebuah sesuatu gitu. Ada yang paling sulit dari semua adalah menentukan jadwal. Karena bukan berarti ketika kita siap, si talent yang lain siap gitu. Jadi kayak menentukan jadwal yang paling sulit. Misalkan, oke kita janjian minggu ini. Tiba-tiba pas di hari minggu itu, si lawan mainnya gak ada. Atau lawan mainnya udah bisa, akunya yang gak ada. Apalagi menentukan orang-orang pekerjanya juga kayak gitu sih. Sebenarnya yang sulit jadwal sebenarnya, hampir semua. Sebenarnya kalau yang beda itu sebenarnya aku pengen aku sempet pernah coba di channelnya ayah, aku nge-direct sebuah film. Jadi judulnya itu si Jejak Si Bian. Dan yang main aku sebenarnya. Dan aku yang nge-direct. Jadi aku yang nulis naskah semuanya. Nah mungkin aku pengen bikin di channel aku tuh pengen membuat sebuah short movie. Dan bener-bener yang memang aku yang nge-direct. Terus aku yang nulis sebuah scriptnya. Menunjuk. Mungkin bukan aku yang main, tapi aku yang memang fokus di belakang layar. Kayak aku tuh paling seneng aja gitu kalau mendirect sebuah suatu project gitu. Mungkin bisa seperti itu. Atau mungkin aku sebetulan ada konten namanya satu meja. Itu seperti talk show. Dan udah lama kayaknya aku udah gak jalan. Karena untuk saat ini, apalagi di era pandemi, kemarin kita concernnya adalah gimana caranya kita tetap harus berkarya nih. Tapi kita tetap juga harus gimana caranya gak ngelupain konten gitu. Biasanya kalau inspirasi konten YouTube, kebetulan konten-konten YouTube yang ada di channel aku kan berusaha untuk tidak jauh-jauh dari sirkel musik. Terus juga paling biasanya, ya itu aku tuh seneng yang dadakan gitu. Dan aku adalah tipikal orang yang butuh banget orang kreatif gitu. Jadi kayak misalkan di Airfast Music, aku ada satu orang yang memang mereka harus stand by. Karena aku tuh tipikal orang yang gak tau waktu kalau misalkan mempunyai ide gitu. Kayak misalkan aku punya sebuah ide talk show atau misalkan atau apa. Entah itu aku kepikiran di jam 3 subuh atau jam 2 subuh, mau gak mau hari itu juga si orang kreatif aku tuh harus bener-bener approve semuanya. Dia harus ngedek semuanya. Kayak gitu. Aku tipikal orang kayak gitu. Jadi kalau ditanya konten, inspirasi konten ya terkadang datang ketika kita nonton konten-konten yang udah lama banget. Kayaknya kalau konten yang lama ini bisa kita kembangin nih. Mungkin dengan warna baru, kayak gitu-gitu sih. Ya normal sih kayak biasanya juga orang-orang gitu. Banyak sih sebenarnya hampir semua YouTube. Aku seru. Apalagi bukan di YouTube aku aja ya, tapi YouTube dimanapun ketika aku ada di channel YouTube orang, itu menurut aku selalu seru. Karena ya itu tadi. Karena kalau di YouTube itu kita bebas berekspresi, kita bebas menjadi diri kita sendiri. Tidak pernah ada halangan, tidak ada batasan untuk tidak boleh A, B, C, D, E gitu. Untuk terlepas dari kitanya mau kebablasan atau apa kan sebenarnya kita yang bisa mengontrol gitu sih. Waduh gak ada kalau itu karena kalau itu kan balik lagi ke orang ya, balik lagi ke selera kan kalau itu. Jadi kalau menurut aku perihal subscriber aja juga, ya itu mau balik lagi kerendahan hati orang-orang dan suka atau tidaknya. Terus juga mungkin balik lagi konten apa yang kita suguhkan gitu. Balik lagi karena kan di YouTube itu adalah platform yang sangat bebas banget. Jadi sebenarnya kalau lebih pasnya di YouTube itu adalah mencari bagaimana market kita yang pas itu di mana. Karena kan banyak marketnya tuh. Kalau misalkan kita pengen memang marketnya anak remaja, ya pasti mau gak mau kita bikin kontennya yang seperti ini. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi kalau untuk malah salah subscriber dengan berjalannya waktu. Karena YouTube aku kan benar-benar dijadikan dua channel darmatian. Maksudnya di satu channel itu ada dua konsen yang aku pikirkan. Dari mulai rilis sebuah lagu, apapun tentang berbau musik, aku disitu. Ataupun konten, aku juga disitu. Jadi untuk masalah subscriber, biarkan mengikutnya. Dan sejauh ini di YouTube aku sama sangat yang jalan memang ketika aku berbau musik. Misalkan aku rilis sebuah lagu, aku rilis video klip, atau apa itu lebih signifikan kelihatannya gitu. Buat kalian semua yang masih pengen lihat video-video lainnya tentang aku, tetap disini. Sub indo by broth3rmax